Dua DPO, gaib, kasus FINA terkuak, Mahfud sebut sosok petinggi tak penting, Prabowo harus bertindak. Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menilai penanganan kasus FINA dan EKI di Cirebon 2016 sengaja dibuat kabur. Sebab melibatkan sosok sentral menyangkut petinggi, namun tak penting di mata Mahfud. Terutama dua DPO yang dihilangkan penyidik, sehingga terhenti di sosok pegi setiawan sebagai DPO terakhir. Mahfud mengatakan, dilihat dari konstruksi kasusnya sudah sangat jelas. Ada 11 tersangka, dengan 8 orang sudah ditangkap dan 3 lainnya DPO. Itu berita acaranya kan ada 11 orang diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 sudah dihukum, katanya. Persoalannya, 3 DPO ini sempat dilupakan selama 8 tahun. Namun, setelah film FINA sebelum 7 hari tayang, kasus ini muncul lagi dan 3 DPO-nya dipertanyakan. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional namun menurut saya memang ada permainan, ujarnya. Alasannya menurut Mahfud, jika unprofesional maka mungkin kurang cakep dan kurang hati-hati tidak profesional. Namun, jika ada permainan melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebuah permainan yang jahat, katanya. Maka Mahfud menilai kasus FINA ini cenderung lebih dari unprofesional, ada permainan. Sebab, dulu dihadirkan 8 pelaku dan 3 lainnya lari. 8 pelaku sudah dihukum penjara, ada yang dihukum seumur hidup ya, dan hukumannya panjang-panjang, kata Mahfud. Faktanya bahwa, selama 8 tahun lalu sudah ditetapkan 3 orang DPO namun tidak ditangkap. Saat film ini tayang, baru orang kaget lagi, sehingga kasus lalu dibuka lagi dan polisi diketahi resmi merilis 3 DPO. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Pertama Pegi, salah satu DPO, ditangkap, sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu, dan Peginya sendiri mengaku endak tahu. Pegi yang sekarang ditangkap, apakah Pegi ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini sekedar kambing hitam, kata Mahfud. Lalu yang kedua, 2 orang yang buron lainnya, kok sekarang dibilang salah sebut. Mana ada orang sudah menyelidiki lama, kok salah sebut, salah sebut. Sehingga dianggap gak ada, hanya Pegi, begitu pun diragukan. Nah, inilah carut marut hukum, katanya. Melihat 2 kejanggalan ini, Mahfud berharap Prabowo Subianto yang akan dilantik menjadi presiden RI bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Dia menilai, masalah ini tak akan merugikan posisi politik dan ekonomi Prabowo. Ini kriminal jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang melibatkan pejabat-pejabat tidak tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya yang gak benar, kejahatan, katanya.